selamat sore para netizen dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya menarik juga ternyata kenapa uang itu dikembalikan begitu kan ya walaupun dikembalikan tidak henti kita harus proses secara hukum begitu kan ya karena pada hakikannya siapa yang mengembalikan itu ya itu yang menjadi pertanyaan begitu ya ya karena ini adalah korban BTS nyanyian-nyanyian si Juneki pelatih semuanya akan kena disitu begitu ya bahkan ini ada yang mengatakan kalau nggak terlibat kenapa ya 27 miliarnya dikembalikan ya sayang banget padahal bisa buat beli es doger ini kritikan-kritikan dari netizen bayangkan begitu ya bahkan ini Kejaksaan Agung menyatakan Mempora Dito Aritijo tak terlibat kasus korupsi BTS Kominfo sesuai pemeriksaan singkat pada hari Senin ya Kejagung ya disebut sedugaan aliran dana Dito di luar kasus proyek BTS putusan Kejaksaan ini menumai kritik begitu kan kok bisa begitu kan ya yang perlu dipertanyakan dan harus kita publik ya ke masyarakat biar tahu siapa yang mengembalikan uang 27 miliar itu begitu kan apakah dari Mempora atau dari orang lain begitu kan katanya dari swasta begitu kan kalau seperti ini terus jangan 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 kemudian kejaksaan ini lalu kemudian bisa diintervensi begitu kan ini sangat disayangkan begitu kan lembaga-lembaga tertinggi yang kemudian dipercaya oleh masyarakat dengan angka yang luar biasa begitu ya bisa dikatakan kepercayaan 100% tapi tiba-tiba kalau ada intervensi itu lalu kemudian batal begitu kan ini harus segera diproses hukum begitu kan ini kan baru ketahuan bagaimana kalau tidak ketahuan ya bisa saja ludes disitu begitu ya bahkan dikatakan bisa saja bilang ke pres begitu padahal aslinya ya sudah dibagi-bagikan ya harus ya kalau berani jujur alil dan transparan jika libatkan pihak independen telusuri semua setuju begitu ya bahkan ini ya pengembalian uang hasil korupsi tidak menghilangkan pidana loh ini pasal 422 ya tipikor ya empat undang-undang tipikor ya mungkin ada pencucian uang atau apa begitu bisa saja seperti itu bayangkan begitu kan kalau ini dikembalikan begitu ya misal itu kan niat utamakan korupsi disitu begitu kan lalu kemudian dikembalikan begitu kan apakah tidak diproses secara hukum ya kita dalam undang-undang kita diproses secara hukum karena sudah telah menerima itu begitu kan bisa beli juga keripik kentang ya bisa banget ya ini karena sudah dikembalikan makanya enggak terlibat lagi gitu loh Om ya enak sekali hidup korotor di negeri ini begitu ya negeri sakit ya kita lihat saja kalau seperti ini ukurannya gimana begitu kan banyak yang kemudian orang-orang yang korupsi itu bisa dikembalikan disitu begitu ya Oh bisa jadi berarti beneran fik ya tips aman korupsinya 100% berhasil kalau dana ini dikembalikan ini sangat disayangkan sekali begitu ya padahal ya mungkin dengan kekuatan itulah disitu begitu ya bisa intervensi begitu ya ya kita buktikan rasa mungkin ada duga-dugaan apa begitu ya bahkan bisa bikin ya endom rot ya ini jangan kan Maret sampai Desember juga bisa salah bikin statement mestinya enggak terlihat kalau diperiksa begitu kan ya ini gimana begitu kan ya ini kan sudah dipercaya dibandingkan dengan KPK begitu Kejaksaan Agung ini begitu ya tapi tahu-taunya sekarang sudah muncul ya kritikan luar biasa begitu kan Kenapa yang menggembalikan itu siapa begitu seharusnya akan terbuka disitu begitu kan kalau pihak orang lain mengembalikan okelah tidak menjadi masalah itu begitu kan di satu sisi kenapa dia diperiksa begitu kan ada aliran dana ke siapa begitu kan itulah yang menjadi pertanyaan publik hari ini begitu ya kalau rezim ya mukidi belum tumbang sampai kapanpun hukum dikatakan ya jangan sampai hukum itu adalah ya tajam ke bawah tumpul ke atas begitu kan ya yang namanya jabatan itu hanya sementara saya hanya mengingatkan kita semua begitu kan tapi perlu diingat bahwa ya hukuman kita itu kan sesuai dengan eh yang kita berbuat nanti begitu kan kita buktikan saja begitu tapi mari kita baca ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya ini saya bacakan dari tempo begitu ya Kejaksaan Agung menyatakan menpora Dito Aritijo tak terlibat kasus korupsi ini menuai kritikan luar biasa begitu padahal sebelumnya terdakwa Irwan Hermawan menyebutkan Dito menerima uang 27 miliar sebagai pengamanan ya agar kasus BTS tak tidak gubris Kejaksaan bah ini kan sudah jelas disitu begitu kan bahwa apa yang dituduhkan oleh si Irwan Hermawan ini ya uang itu 27 miliar dikembalikan sesuai apa yang disebutkan disitu begitu kenapa tidak ditindak begitu walaupun itu dikembalikan begitu bahkan pengacara Irwan ya pengacara Irwan ya ini terdakwa Irwan Hermawan ya dan bahkan pengacara Irwan Magdir Ismail mengatakan ada seorang yang mengambilkan uang sebanyak ya 27 miliar kepada kaliannya ya sehari setelah Dito Aritijo diperiksa kejaksaan ini padahal sebelumnya ini terdakwa Irwan Hermawan menyebutkan Dito menerima uang itu begitu kan bahkan di satu sisi mengatakan dalam kasus BTS Komenfo nilai pengembalian uang 27 miliar ke pihak Irwan ya persis sama dengan duit yang diduga diterima oleh Dito Aritijo ini sangat disayangkan begitu ya bahkan pengembalian uang itu tak menghapus bidana ya meski gagal meredam perkara mana BTS ya minara BTS 4G patut diduga perbuatan ini masuk dalam kategori percobaan penyuapan bisa saja begitu kan walaupun percobaan itu tapi perilaku yang dilakukan sejak awal dan niat jahat mereka itu kan sesuai tertuan dalam undang-undang kita begitu kan bisa itu diperiksa secara hukum begitu kan bahkan ya menghapus jejak suap BTS seorang mengembalikan uang 27 miliar sehari setelah Dito Aritijo diperiksa kejaksaan tidak menghapus perbuatan pidana ya karena pidana itu kan sudah sudah mernih disitu sejak awal begitu dari awal begitu ya bahkan dari tempu mengatakan seperti itu begitu setelah diperiksa kejaksaan agung sebagai saksi pada Senin lalu Dito Aritijo mengaku telah lama ingin menjelaskan kabar yang beredar soal dirinya yang diduga menerima uang 27 miliar kalau alasannya adalah pengawasan di kejaksaan agung agar tidak diproses gimana begitu kan kan pasti kong kali kong di dalamnya begitu ya nyatanya dalam kalasifikasi gejagung Dito tidak menjelaskan gamblang bahwa dia tidak menerima uang tersebut lalu kemudian siapa yang menerima uang itu begitu kan biar tidak menjadi spekulasi sebutkan dari mana uang itu begitu kan ya kejaksaan agung bisa menelusuri ya ke PPATK begitu kan beberapa sumber tempo menyebutkan Dito memang berencana mengembalikan uang yang diterimanya dari Irwan tersebut bahkan rencana itu yang mengemukah setelah tempo menulis aliran uang dari konsorsium dan subkontraktor ya Minara BTS 4G ke Dito dan berbagai pihak lainnya dua pekan lalu bahkan kejago membantah anggaran bahwa penyidik telah menghentikan penyidik aliran dana kasus korupsi BTS bahkan kejago memastikan penyidikan nama-nama yang disebut Irwan masih terus diusut begitu ya ya kita segera bernyanyi disitu begitu kan ya agar terkena semua begitu bahkan ini dikatakan ya oleh tempo ya sejumlah ahli dan pengamat hukum mengkritik kejagung yang baru-baru memanggil Menpora Dito Aritejo upaya yang penyidik meminta kalorifasi ke Dito menjadi tumbal ya tumpul ya dalam pemeriksaan itu Menpora dari partai Golkar tersebut dapat dengan mudah membantah tuduhan dari Irwan dan Windy bahkan semestinya penyidik menjodorkan alat bukti berupaya percakapan elektronik sebelumnya atau setelah penyerahan uang berlangsung betul begitu kan ya kita direkam disitu siapa yang menyerahkan uang itu dan siapa yang menerima itu biar clear masyarakat begitu kan ya mantap uang 27 miliar itu bisa diajak berbisik punya kaki sehingga bisa kembali sendiri keterdawa Irwan sehari setelah Dito diperiksa bayangkan begitu kan kalau sudah diperiksa gimana begitu kan ya seharusnya kan Kejaksaan Agung menjodorkan dua alat bukti begitu kan lalu kemudian ya ini kan pasti kena pasti jadi tersangka kalau itu di dilakukan begitu kan tetapi tunggu saja bagaimana reaksi Pak Mahfud disitu begitu ya karena yang dipercaya sekarang itu Pak Mahfud kalau memang benar-benar dilakukan begitu pasti orang-orang seperti ini kena begitu ya siapa yang menggembalikan itu kalau enggak benar dong yang terlibat karena udah dikembalikan ya berarti ya monton mentornya mantap tuh min ya ya bisa saja begitu kekuatan sekarang itu kan di instansi siapa mereka begitu ya punya kekuatan masing-masing disitu begitu inilah pada hakikatnya kalau seseorang yang kemudian begitu ya instansi manapun yang kemudian bisa intervensi ya mana mungkin masyarakat akan percaya yaitu sekarang ini begitu kan sangat disayangkan memang ya dengan hal seperti ini begitu kan mungkin itu yang kami sampaikan tonton terus channel hodari podcast rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam peran netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel YouTube hodari podcast rakyat ini terima kasih